Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi guys bersama saya dalam perjalanan menguat keindahan-keindahan alam dan beserta manfaatnya Masih bersama Pandega ya guys kali ini kami mengunjungi sebuah obyek wisata di daerah Klaten yaitu obyek wisata pemandian Umbul Berinti kali ini agak banyak guys kami berangkat bersepuluh dengan beberapa orang yang mungkin baru pertama ini mengikuti acara Ghost Pandega lumayan guys jadi nambah satu persatu nanti lama-lama semoga jadi banyak bisa gobar bareng-bareng kali ini berangkat bersama Mas Wahyu, Mas Dwi, Pak Trubus, Pak Degio, Pak Bajuri yang satunya saya lupa guys namanya Pak siapa ya? dan Pak Narno yang baru kali ini yaitu bersama Mas Eri bukan baru ding, tapi beliau baru pertama ini masuk ke video saya biasanya pas gobar bukan hari ribu ya guys jadi saya nggak bisa ikut dan nggak bisa mendokumentasikan dan satu lagi kita kedatangan Mas Takmir Masjid Kampung kami beliau ingin ikut ingin olahraga guys sepedaan bareng-bareng dengan dipinjami sepeda dari Mas Dwi ya guys rute yang kami tempuh kali ini melewati ring road utara guys lewat arah Maguwo dan masuk ke selokan selokan Mataram guys jadi kita nanti menyusuri selokan Mataram bagian utara ya guys rencana kami akan melewati Candi Brambanan guys lurus sampai pabrik gulang-gundang ya terus belok ke utara atau belok ke kiri Jogja akhir-akhir ini bersahabat buat para goeser guys dari gobar kita yang di Kamijoro sampai gobar yang ke sekian kalinya ini ke kumpul Brinte cuacanya mendung guys tapi nggak hujan dari berangkat sampai bulan jadi enak guys goesnya nggak panas oh ya guys selain sebagai destinasi wisata untuk pemandian umbul Brinte merupakan umbul alami guys yang dipergunakan terapi dari banyak orang yang diakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit diantaranya stroke gangguan saraf diabetes mellitus asam urat kolesterol dan lain sebagainya guys dan juga saat ini umbul Brinte berpenah guys dengan mengandalkan danan desa mulai tahun 2015 sampai sekarang pemerintah desa mengembangkan umbul Brinte agar bisa lebih indah dan lebih menarik guys jadi yang belum sempat kesana coba dan yang punya gangguan-gangguan kesehatan yang saya sebutkan di atas tadi bisa mencoba terapi tersebut sebelum sampai perambanan kami istirahat sementara guys dikarenakan beberapa orang ada yang kebelet pipis jadi sembari menunggu teman-teman yang mau ke toilet kita sambil istirahat dan minum-minum dulu guys seberes teman-teman ke toilet kami lanjut berjalan lagi guys karena lokasi tempat istirahat kami dekat dengan perambanan tak butuh waktu lama kita sudah sampai perambanan guys jadi tinggal mengarah ke Pakpek Gulang-Gundang kami sepedaan dengan kecepatan damai ya guys ya jadi gak butbutan dikarenakan kami ingin menikmati perjalanan kami bersepeda dengan gak butbutan guys dan juga karena kalau butbutan saya suka kewer hehehe jadi kalian yang ingin mengikuti gobar pandega boleh kalian yang berdomisili di sekitaran gang pandega di jalan kaliurang atau kalian yang mungkin jauh dari wilayah pandega juga boleh guys pokoknya dibuka umum gratis tapi kalau jajan nyari-nyari ya guys bayar sendiri-sendiri hehehe oh iya goes pandega biasanya mengadakan gobar setiap hari sabtu dan minggu guys tapi seringnya sabtu dan biasanya kami titik kumpul di jalan kaliurang kami 5,6 di pelataran rumah makan padang sederhana dan juga ada informasi di sosial media goes pandega guys di facebook dicari saja goes pandega yogyakarta disitu selalu di informasikan kalau ada gobar guys jadi jauh-jauh hari sudah di beritahu kalau ada gobar tujuannya kemana tak terasa kami sudah melewati pabrik gulang gondang guys kita ambil ke kiri tinggal menesuri jalan mentok sampai pasar dan belok kanan setelah melewati pasar rute disugui dengan hamparan sawah guys jadi dengan cuaca yang mendukung mendung-mendung dan hamparan sawah jadi goesnya tambah sadu guys ini sebenarnya gak ada yang tahu rute loh guys jadi cuma di ancari-ancari pabrik gulang ke kiri dan seterusnya kami mengandalkan google maps tapi gak begitu susah guys karena jalan cuma lurus sedikit beloknya dan ancar-ancarnya jelas gak terasa tujuan kita sudah sampai guys cuma membutuhkan waktu satu setengah jam dari titik kumpul tadi akhirnya sampai di umbul berintik kali ini kami gak masuk ya guys cuma di depan umbul berintik saja dikarenakan kalau kita berkeringat langsung main air takutnya masuk angin guys jadi kita duduk-duduk di depan oh iya dan kebetulan kami bertemu salah satu goeser dan ternyata dari pakem guys dan maaf tadi malah kelupaan menanyakan namanya beliau dari pakem sampai ke kelaten umbul berintik sendiri loh guys katanya udah sering kesini jadi sendiripun gak masalah dikarenakan kami gak masuk ke umbul berintik kami hanya mencari kuliner di sekitar umbul berintik ya guys kebetulan di depannya ada yang menjual soto dan kami sebentar singgah untuk mengisi energi lagi guys untuk pulang nanti ini guys soto istimewa soto kare khas kelaten ya guys pokoknya manius mantep seger seberes makan sebelum pulang kami sempatkan untuk foto bersama guys sebagai dokumentasi mungkin sampai sini ya guys guys perjalananku hari ini dalam menguat manfaat umbul berintik yang berada di daerah laten semoga sedikit info dapat membantu ya guys tanti-hantinya saya berpesan tetap jaga alamu ya guys jaga dia agar dia kelak menjagamu juga jangan buang sampah sembarangan salam lestari keagilan